Terima kasih Teman-teman juga bisa nyobain beberapa bahan yang mudah ditemukan di rumah Untuk dijadikan omelette, baso, dan sosis bakar Kalau biasanya nih teman-teman saat memanggang roti hanya satu lapis Setelah itu dioleskan selai atau mesis Nah cobain deh memanggang roti dengan cara memoleskan isian terlebih dahulu Untuk hasil isian yang lebih meleleh dan rasanya pun lebih nikmat Selanjutnya kita bikin pancake yuk Caranya gampang banget Tuangkan adonan, lalu tutup dan tunggu 1 hingga 2 menit Jadi deh pancake favorit Nah tinggal tambahkan topping kesukaan teman-teman Sekarang kita bikin omelette Teman-teman bisa tambahkan susu agar rasanya lebih gurih Kemudian kita tuang ya Tunggu sekitar 2 hingga 3 menit Nah biar rasanya lebih nikmat Kita bisa tambahkan keju, paprika, bahkan degin cincang Untuk nambah cita rasa Terakhir yuk kita bikin baso bakar Agar lebih gurih Oleskan mentega terlebih dahulu Kemudian masukkan baso yang telah dibumbui Bakar sekitar 3 hingga 5 menit Diamkan hingga baso terlihat kecoklatan Mudah banget kan? Yuk segera miliki hanya di bulan ini Terima kasih telah menonton!